Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski di tengah pandemi Bersama saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian Poskota edisi Sabtu 29 Mei 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, Gubernur DKI Anies Baswedan mengapresiasi klarifikasi Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin terkait penanganan COVID-19 di Ibu Kota Sebelumnya, Menteri Budi Gunadisadikin pada Jumat 28 Mei mengatakan terkait penilaian kinerja daerah terdapat kesalahan pada judul Dalam klarifikasi tersebut, Menteri Budi juga menyebut DKI Jakarta adalah salah satu wilayah terbaik dalam penanganan pandemi COVID-19 Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan menekankan Pemprov DKI Jakarta selalu mengutamakan keselamatan warga dalam penanganan pandemi ini Penanganan pandemi sejatinya harus berdasarkan fakta, transparan, dan bekerja keras dalam jangka panjang Berita selanjutnya, berita kriminal Perempuan tanpa busana tewas dicekik teman kencan di sebuah hotel di Jakarta Pusat Pelaku kini tengah diburu petugas Sebelumnya, korban Ida Wasila Anata ditemukan tewas di kamar 110 Hotel Dreamtel pada Rabu 26 Mei sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Dalam keterangannya, polisi mengaku telah mengantongi identitas pelaku pembunuhan Pria yang diduga sebagai pelaku terekam dalam CCTV hotel yang beredar di media sosial Dalam rekaman, tampak seorang pria menggunakan switer dan telana pendek masuk ke dalam hotel seorang diri Begitu berada di dalam hotel, pria itu terlihat gelisah dengan melihat ponselnya Berita utama terakhir yang menjadi sajian poskota di edisi kali ini yaitu preview pertandingan final Liga Champion Yang mempertemukan dua tim Inggris, Manchester City melawan Chelsea Duel bertaljuk All England final akan berlangsung di Stadion Do Dragão Porto, Portugal Minggu 30 Mei dini hari waktu Indonesia Barat Manchester City membawa misi triple winner setelah sebelumnya memastikan memenangkan gelar Premier League musim ini Dan menjuari Piala Liga usai mengalahkan Tottenham Hotspur di final Andai bisa menang atas Chelsea di final nanti, The Citizen bakal mengukir sejarah baru Sebagai tim kedua asal Inggris yang bisa meraih triple winner setelah Manchester United pada tahun 1999 Sedangkan di kubu Chelsea, pertandingan ini menjadi pembuktian pelatih Thomas Tuchel di musim pertamanya Dengan memberikan gelar Liga Champion kepada The Blues Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di Postkota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.postkota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktifitas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!